Intro Pengelolaan pasar sail kini sudah berada di bawah dinas perindustrian dan perdagangan kota Pekanbaru. Untuk itu Pemko menyebut akan melakukan penataan terhadap pedagang yang masih berjualan di luar pasar. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, Zul Helbi Arifin menyebut, sejak pengelolaan pasar sail berada di bawah kewenangan disperindak, pihaknya akan melakukan penataan terhadap pedagang yang masih berjualan di pinggir jalan atau mendiri lapak di luar pasar. AMI mengaku setidaknya ada 85 pedagang yang penempatannya akan dipindahkan ke dalam pasar, agar pedagang yang mendirikan lapak liar di luar pasar tidak mengganggu pengguna jalan dan pasar sail lebih tertata. Saat ini sejak tanggal 4 pilih ya, sudah pengulauannya pedagang belum sudah lalu, jadi kemarin kami sudah lakukan kepada pemerintah, jadi kita mengorbankan kepada pemerintah ini, paskan kita lakukan akhirnya kerja sama kita dengan pihak berikutnya. Terkait seperti apa pengelolaan pasar tradisional yang terletak di jalan hangtua tersebut, apakah akan tetap dikelola Pemko atau dikelola pihak ketiga? Disperindak, Kota Pekanbaru mengaku saat ini tengah merumuskan sistem pengelolaan jalan. Priskan dan Hendra Putra melaporkan.